Hai semua, kali ini saya bikin dessert berbahan dasar strawberry, cheese, dan whipped cream untuk membuatnya, ini gampang aja dan ini dia hasilnya hasilnya enak banget, harus banget dicobain untuk membuatnya, pertama kita siapkan dulu, untuk lapisan pertama, saya menggunakan 1 bungkus biskuit mari yang ukuran kecil kemudian masukkan sebanyak 1,5 sendok makan mentega dilelehkan, kemudian masukkan nah ini dipencet-pencet aja kayak gini, saya menggunakan choppernya mitochiba yang CH100 setelah halus, kita pindahkan ini ke wadah boleh cup-cup kecil seperti ini boleh box, boleh jar, boleh apa aja sesuai sera ini sebenarnya muat 4 ya cuma saya bikin 3, jadi nanti agak kepenuhan kemudian ini diratakan bawahnya lalu ini kita masukkan ke dalam lemari es kemudian ini ada 9 buah strawberry kita chop dulu lalu setelah itu saya tambahkan sebanyak 100 gram keju oles kemudian saya tambahkan juga ini kira-kira 75 gram kentang manis kemudian ditutup lalu dipencet-pencet lagi ini gampang aja cara bikinnya cuma ya itu apa semuanya menggunakan chopper karena lebih mudah kalau misalkan gak menggunakan chopper boleh gak pakai blender sebagian bisa pakai blender sebagian bisa pakai mixer lalu setelah halus lalu setelah halus kita sisihkan nah bekasnya jangan dicuci langsung aja ini masukkan sebanyak 65 gram whipped cream bubuk kemudian masukkan 120 gram 20 ml air lalu dipencet-pencet lagi nah berikutnya setelah semuanya tercampur rata masukkan sebanyak 1 sendok makan yogurt saya pakai merek chimori gitu agak asem kemudian masukkan ini strawberry yang tadi sudah dihaluskan dengan keta manis kita kocok lagi sampai semua tercampur rata sampai semuanya tercampur rata lalu ini kita pindahkan ke plastik segitiga nah berikutnya kita akan masukkan ini ke strawberry yang tadi sudah kita simpan di dalam lemari es dibagi dua ya jadi satu bagian kemudian ini dilapis lagi dengan biskuit mari nah setengah bagian lainnya ini dimasukkan lagi ke atas lapisan biskuit nah berikutnya diratakan kemudian ini untuk toppingnya saya menggunakan silver queen yang rasa strawberry ini enak banget sudah pernah nyobain belum pokoknya ini enak banget menurut saya kemudian dikasih stroberinya di atasnya lalu ini dikasih lagi sisa remahan biskuit kemudian ini didiamkan di dalam lemari es selama kurang lebih 3 jam atau di dalam freezer selama kurang lebih setengah jam kalau misalkan mau dibukuin boleh ya ini rasanya kayak es krim jadi kalau misalkan masih ada sisa ini tinggal taruh aja di freezer nanti kita bisa menghidangkannya seperti halnya kita makan es krim ini asli enak banget kita akan bikinnya selamat mencoba selamat mencoba